Istana Pulau S, jilip 27 Yeuguan menekan keharuannya dan melepaskan pelukannya. Mereka hanya duduk berhadapan, saling berpegang tangan. Kini terbayang senyum di bibir Yeuguan biarpun pada matanya yang biasanya tajam penuh kegembiraan itu kini berganti pandang sayu tanda bahwa hatinya terluka oleh hujung anak panah dewa cinta yang beracun. Bwe Moe, terima kasih. Aku memang bodoh sekali, bodoh karena mementingkan diri sendiri saja. Bwe Moe, kalau boleh aku bertanya, apakah cinta kasihmu terhadap pria yang berbahagia itu juga murni dan bersih daripada nafsu? Wajah siobwe tiba-tiba menjadi merah sekali dan ia menggenggam tangan Yeuguan ketika menjawab, aku, aku juga bodoh seperti engkau, tuaku. Aku, aku mencinta dia seperti engkau mencintaku tadi. Ah, sudah mengerti namun tetap tidak dapat mengalahkan perasaan sendiri, betapa lemah dan bodohnya aku, lebih bodoh dan lebih lemah daripada engkau, tuaku. Tiba-tiba siobwe menangis, teringat akan Hongki, teringat akan Maya, teringat akan cintanya yang masih berbelit-belit itu karena dia tidak tahu kepada siapakah sesungguhnya Hongki mencinta, cinta seorang pria terhadap wanita, cinta yang tak dapat dibagi-bagi, kepada dia ataukah kepada Maya? Yeuguan menjadi terharu dan merasa kasihan sekali. Ia merangkul pundak siobwe, menepuk-nepuk bunggungnya perlahan sambil berkata, Wemoi, kasihan engkau. Engkau sedang menderita, ditambah oleh gengguan lagi. Tenanglah, Wemoi, aku berjanji takkan mengganggumu lagi dan aku akan bersembah yang setiap saat kepada Tuhan. Semoga engkau akan berbahagia dalam cinta kasihmu itu. Terima kasih, Yeutwako, engkau baik sekali. Tiba-tiba kedua orang ini tersentak kaget dan meloncat berdiri ketika pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk kentongan-kentongan bambu yang dipukul bertalu-talu. Tanpa bicara keduanya melesat meninggalkan tempat itu, kembali ke perkampungan dan mereka melihat orang-orang lari tergopoh-gopoh berkumpul di depan pondok Oopangcu. Ketika melihat dari jauh wajah Oopangcu dan wajah anak buahnya kelihatan tegang, Siobwe dan Yeuguan tidak mau mengganggu, hanya memandang bengong ketika melihat Oopangcu memimpin anak buahnya berbondong-bondong lari menuruni bukit memasuki hutan. Siobwe dan Yeuguan saling berpandangan, kemudian mereka bergerak mengikuti rombongan itu dari belakang. Sudah lama Siobwe dan Yeuguan mempunyai keinginan bertemu dengan penghuni lembah di bawah, atau setidaknya ketuanya karena mereka itu adalah orang-orang yang menerima pendidikan langsung dari Butek Lojin. Biarpun mereka mendengar dari Oopangcu bahwa Butek Lojin sudah lama sekali meninggalkan daerah itu, namun menurut Oopangcu, ilmu kepandaian para tokoh penderita kusta itu amat tinggi. Dan karena inilah maka Siobwe dan Yeuguan ingin sekali bertemu dan menyaksikan sendiri keadaan mereka. Akan tetapi menurut penuturan Oopangcu, tidak ada seorang manusia boleh turun ke lembah, pula tidak ada jalan menuruninya, kecuali jalan rahasia yang dikuasai oleh orang-orang lembah. Kini melihat kesibukan itu, dan ketegangan yang tampak pada wajah Oopangcu dan anak buahnya, Siobwe dan Yeuguan menduga-duga bahwa tentu ada urusan yang menyangkut orang-orang lembah yang penuh rahasia itu. Siobwe dan Yeuguan mengikuti rombongan itu memasuki hutan yang belum pernah mereka datangi. Mereka menerobos ke sana kemari, melalui hutan yang penuh pohon-pohon raksasa, kemudian melintasi padang rumput yang tinggi dan tebal, melalui tanaman-tanaman berduri yang agaknya sudah bertahun-tahun tidak dilalui manusia. Dari jauh terdengar suara melengking tinggi dan agaknya ke arah suara itulah mereka menuju. Rombongan itu berhenti di dalam sebuah hutan, tak jauh dari sebatang pohon raksasa yang amat besar dan tua. Di bawah pohon ini tampak sebuah batu besar yang dilihat dari jauh berbentuk sebuah kepala raksasa. Oopangcu dan anak buahnya menjatuhkan diri berlutut dalam jarak 5 meter dari pohon raksasa itu, berlutut tanpa berkutik seperti menanti sesuatu. Siobwe dan Yeuguan bersembunyi di balik pohon, mengintai dengan hati tegang karena mereka tidak mengerti apa artinya semua itu dan apa yang akan terjadi di situ. Suara melengking yang terdengar dari pohon tua itu berhenti. Keadaan sunyi senyap, sunyi yang mendebarkan jantung penuh ketegangan. Tiba-tiba Siobwe dan Yeuguan memandang terbelalak ke arah batu besar itu. Batu itu bergerak perlahan, bergeser dari kanan ke kiri. Dan tampaklah sebuah lubang di bawah batu itu, seperti sebuah sumur dan batu itu terus menggeser sampai lubang itu tampak semua, berbentuk bundar dan bergaris tengah 1 meter. Tiba-tiba terdengar suara kelentingan ramai dari dalam lubang, seperti suara banyak kelenengan kecil dibunyikan berbareng. Keadaan makin tegang dan kalau Oopangcu dan anak buahnya semua berlutut menundukkan muka tanpa berani memandang, Siobwe dan Yeuguan terbelalak memandang ke arah lubang sumur itu. Tiba-tiba di depan lubang itu telah berdiri seorang manusia yang amat menyeramkan. Demikian cepat gerakan orang itu, seolah-olah dia seorang iblis yang muncul dari alam lain, seperti pandai melenyapkan diri dan tiba-tiba kini menampakkan diri di depan lubang. Hanya pandang matu Siobwe saja yang lebih tajam dan kuat dari pandang matu Yeuguan dapat melihat berkelebatnya sinar hitam dari dalam lubang, maka darah sakti ini maklum bahwa orang itu muncul dari dalam lubang dengan gerakan yang amat ringan dan cepat, tanda bahwa orang itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Akan tetapi ketika ia memandang orang itu, seperti juga Yeuguan, ia berdidik dan bulu tengkutnya berdiri. Orang itu benar-benar amat menyeramkan dan keadaan tubuhnya amat mengerikan. Tubuhnya jangkung kurus, seperti tengkorak terbungkus kulit, badannya tertutup jubah hitam yang sudah butut, dekil kotor dan robek-robek di pinggir dan ujungnya. Jubah yang panjang sampai menutupi lutut, berlengan lebar panjang, namun karena robek-robek maka jubah itu tidak dapat menyembunyikan keadaan tubuh yang mengerikan. Tubuh yang tidak normal, penuh cacat-cacat seperti batang pohon yang dikerokoti kutu. Tangan kiri orang itu memegang tongkat, karena kelingking dan jari tengahnya sudah hilang, tinggal sisanya sedikit saja. Tangan kanannya sudah hilang sama sekali, tinggal lengan yang tulangnya menonjol halus merupakan ujungnya, keluar dari lengan baju secara amat mengerikan, jari-jari kakinya pun tidak utuh. Jari kaki kiri tinggal dua buah ibu jari dan jari tengah, sedangkan jari kaki kanannya tinggal tiga buah saja. Kulit yang membungkus kaki pun tidak utuh, sudah pecah-pecah di sana-sini seperti di gerogoti rayap. Ketika si yaubwe yang bergidik itu memandang ke arah muka orang itu, ia merasa betapa seluruh bulu tubuhnya berdiri saking ngerinya. Kepala orang itu ditutup kain hitam yang menyembunyikan seluruh kepalanya dan bagian muka, yaitu di bagian atas sehingga yang tampak hanya mulai dari alis ke bawah. Akan tetapi itu pun sudah hamat menakutkan. Kalau kulit kaki hanya sebagian yang lenyap, maka kulit muka itu boleh dibilang sudah hampir habis dimakan rayap. Tampak tulang-tulang pipi menonjol, dagunnya menjadi runcing karena tidak ada kulitnya, putih mengerikan. Bibirnya habis pula sehingga tampak mulut tompong menonjol panjang. Separuh hidungnya hilang sehingga merupakan lubang hitam. Matanya seperti melotot terus karena pelupuknya tinggal separuh, tidak dapat diperjamkan. Benar-benar amat mengerikan dan melihat sebuah tengkorak tidak akan sengeri ini. Manusia yang berdiri di depan lubang itu tak patut disebut manusia, akan tetapi juga tidak atau belum menjadi mayat. Di samping perasaan ngeri dan serem ini, timbul rasa ibah yang besar di hati Siobwe dan Yeuguan yang sebagai seorang ahli pengobatan maklum betul betapa menderita dan sengsaranya keadaan orang yang ia tahu menjadi korban penyakit kusta yang dasyat itu. Kini muncul dua orang lain dari dalam lubang, keadaan mereka juga mengerikan seperti orang pertama. Akan tetapi kedua orang ini tidak meloncat seperti orang pertama tadi, melainkan berjalan terpincang-pincang keluar dari lubang dan berdiri di kanan-kiri orang pertama yang sudah marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tidak dimengerti oleh Siobwe dan Yeuguan. Orang itu bicara tidak karuan dan karena tidak mempunyai bibir, giginya ompong-ompong dan lidahnya tinggal sepotong, bicaranya sukar dimengerti. Akan tetapi agaknya Oh Pangcu sudah biasa mendengar suara seperti itu, buktinya ketua ini lalu menjawab dan memeladiri, menceritakan tentang peristiwa pemberontakan di perkampungan yang dipimpinnya. Dari jawaban Oh Pangcu ini mengertilah Siobwe dan Yeuguan bahwa agaknya Oh Pangcu dipersalahkan oleh orang-orang lembah tentang peristiwa pertempuran di antara orang-orang tebing. Harap para lociampu dari lembah mengetahui bahwa saya dan anak buah saya sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Yang melakukan pelanggaran adalah mereka yang memberontak dan mereka telah diberi hukuman setimpal. Tolong disampaikan kepada Pangcu di bawah bahwa kami semua tidak pernah melanggar perintah. Orang penderita kusta yang pertama itu kembali bicara ribut-ribut tidak karuhan. Oh Pangcu menjawab, mukanya memperlihatkan kekagetan dan ketakutan. Ia menggoyang tangan kiri yang diangkat ke atas sambil berkata, tidak bisa, lociampu. Saya tidak bersalah, maka tentu saja menolak untuk dibawa turun menerima hukuman. Pula, siapapun tidak boleh turun, kalau saya sudah turun, bukankah berarti saya melanggar? Saya tidak merasa bersalah, maka saya pun tidak mau ikut lociampu turun ke bawah. Orang kedua yang berdiri di sebelah kanan orang pertama mengeluarkan suara gerengan seperti seekor binatang terluka, kemudian tubuhnya meloncat maju dengan kecepatan kilat sehingga dianggian siau mwe kagum karena orang ini pun memiliki ginkang yang amat luar biasa. Dengan tangan kirinya yang tinggal empat buah jarinya itu, orang sakit kusta ini mencengkeram punda Oh Pangcu. Keret empat buah jari tangan itu menancap di punda seperti empat buah pisau tajam, akan tetapi tiba-tiba orang itu terpental ke belakang karena Oh Pangcu telah mengerahkan Jit Goat Sinkang. Ketika terpental, orang itu memandang tangan kirinya yang ternyata tertinggal di punda Oh Pangcu. Penyakit kusta membuat buku-buku dan ruas-ruas tangannya lemah dan rapuh, maka tentu saja tidak dapat melawan aliran Sinkang yang demikian kuatnya. Dua buah jari yang tertinggal di punda Oh Pangcu juga tercabut keluar terdorong oleh daya tolak Sinkang Oh Pangcu. Anehnya, biarpun dua buah jari tangannya putus, orang itu tidak kelihatan menderita nyeri dan tangannya tidak berdarah. Seolah-olah hanya dua batang kayu saja yang potong. Maaf, saya tidak sengaja menyusahkan para locian kual, kata Oh Pangcu. Diam-diam dia merasa kasihan sekali karena maklum bahwa penyakit kusta yang hebat itu ternyata membuat orang-orang lembah ini tidak mungkin lagi dapat menyimpan tenaga Jit Goat Sinkang di tubuh mereka. Hal ini pun dapat diduga oleh Siaw Blee dan Yew Goan ketika menyaksikan serangan dan akibatnya tadi. Si lengan buntung, orang pertama tadi, kini sudah mengeluarkan sebuah bendera kecil berwarna hitam dan menggerak-gerakan bendera kecil itu di atas kepalanya. Melihat bendera kecil itu Oh Pangcu terkejut sekali, berlutut dan memberi hormat ke arah bendera sambil berkata, Teo Chu Ong Teng telah berdosa. Kalau lociampu tadi mengatakan bahwa Pangcu memerintahkan saya turun ke lembah dan mengeluarkan benda pusaka itu, tentu saya tidak berani banyak membantah. Si tangan buntung itu bicara lagi. Oh Pangcu bangkit berdiri, kemudian membalikan tubuh berkata kepada anak buahnya yang masih berlutut ketakutan. Kalian kembalilah dan bekerja seperti biasa. Aku dipanggil menghadap oleh Pangcu di lembah maka jangan kalian memikirkan aku lagi. Kalau sampai aku tidak kembali untuk selamanya, kalian boleh mengangkat seorang ketua baru. Tunggu sampai seratus hari, kalau aku tidak kembali berarti aku berhenti menjadi ketua. Nah, aku pergi. Marilah Semwilociampual, berkata demikian. Oh Pangcu mengikuti tiga orang penderita kusta itu memasuki lubang sumur yang ternyata merupakan lorong di bawah tanah yang menuju ke lembah jauh di bawah. Setelah empat orang itu memasuki sumur, batu besar itu tergeser kembali dan menutupi lubang. Keadaan menjadi sunyi senyap dan kini orang-orang liar anak buah Oh Pangcu baru berani bergerak. Mereka bicara dengan muka penuh ketakutan dan kedukaan, akan tetapi tak seorang pun berani mencela tiga orang lembah tadi. Setelah anak buah Oh Pangcu meninggalkan tempat itu, Siau Buwe dan Ye Ugoan muncul dari tempat sembunyi mereka. Setan-setan itu. Mengapa kau tadi mencegah aku turun tangan membela ayah angkat kita, Buwe-emoi? Gihu ikut dengan mereka secara sukarela, dan menurut ceritanya sendiri, orang-orang lembah itu memang mempunyai kekuatan lebih besar dan Gihu harus tunduk kepada ketua orang lembah. Kalau kita turun tangan tadi, berarti kita bertindak berlawanan dengan isi hati Gihu sendiri, akan tetapi Gihu di bawah mereka. Apakah kita harus membiarkannya saja? Siapa tahu dah akan mengalami bencana di bawah sana? Tidak, kita tidak akan membiarkan saja. Kita harus menyelidiki ke bawah dan melihat apa yang terjadi. Bagus. Mari kita kejar mereka, biarku geser batu ini. Ye Ugoan meloncat akan tetapi baru saja ia menyentuh batu besar itu Siau Buwe sudah melarangnya. Jangan, tuaku. Kalau kita masuk atau turun melalui jalan ini, tentu kita akan menghadapi perlawanan dan bahaya. Aku tidak takut menghadapi mereka, akan tetapi membayangkan betapa aku harus bertanding dengan orang-orang seperti itu. Hihihi, aku bisa mati karena jijik. Pula, kalau kita turun melalui lorong ini, mungkin kita malah menambah kesalahan Gihu dalam pandangan mereka. Mereka itu menghijikan, akan tetapi juga liai sekali sehingga kita mungkin akan menemui kegagalan di tengah jalan sebelum sampai di lembah. Lorong yang merupakan jalan satu-satunya ini pasti terjaga kuat oleh mereka. Ye Ugoan mengangguk-angguk dan kagum sekali. Habis, bagaimana kita bisa turun kembali ke lembah? Perkampungan mereka di bawah itu kelihatan dari atas tebing. Biarpun curam dan sukar, kalau kita menggunakan besi pengait, pedang dan tambang yang kuat, masa kita tidak dapat turun ke bawah? Ye Ugoan setuju dan mereka segera mencari alat-alat yang mereka butuhkan itu. Kemudian mulailah kedua orang itu menuruni tebing yang amat suram. Namun dengan kepandayan mereka yang tinggi, dibantu alat-alat itu, dapat juga mereka merayap turun perlahan, menggunakan pedang yang ditancapkan pada dinding batu karang, melorot turun dengan bergantung kepada tambang. Biarpun sukar sekali, dan tidak dapat cepat karena mereka harus samat berhati-hati, sekali jatuh berarti nyawa melayang, mereka dapat merayap ke bawah. Akan tetapi ternyata oleh mereka bahwa jalan itu benar-benar tidak mudah sama sekali. Biarpun mereka memergunakan alat-alat, terpaksa mereka harus mencari jalan memutar beberapa kali kalau menghadapi jalan buntu, di mana tebing itu berakhir dengan jurang yang tak mungkin dapat dilalui, batunya pecah di bagian bawah. Terpaksa mereka mencari jalan baru untuk turun dan ada kalanya mereka terpaksa merayap ke atas lagi untuk mencari jalan lain. Sampai malam tiba, mereka baru dapat mencapai sepertiganya saja dalam jarak dari puncak ering ke lembah dan terpaksa mereka harus melewatkan malam di dalam goa yang terdapat di dinding batu karang yang licin. Pada keesokan harinya, setelah cuaca terang barulah kedua orang muda itu berani melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mengambil jalan memutar ke selatan, mereka melihat dataran di tengah-tengah antara puncak dan lembah. Dinding di bagian ini ternyata menembus ke sebuah dataran yang merupakan dataran kedua di bawah puncak tebing, sungguh merupakan keadaan yang ajaib. Dataran yang berada di perut gunung, luasnya paling banyak seribu meter persegi, akan tetapi tanahnya penuh dengan tertumbuhan, seperti sebuah kampung kecil di puncak, dikelilingi tebing curam, merupakan keadaan yang amat berlawanan dengan lembah itu yang dikelilingi tebing tinggi. Mari kita ke sana, siapa tahu dari dataran itu terdapat jalan yang lebih mudah, kata Siobwe. Baik, hei, ada rumahnya di sana Yeuguan yang merayap di sebelah depan tiba-tiba menuding. Benar saja, dari lereng tebing itu mereka melihat dua pondok kecil sederhana di dataran itu, tanda bahwa di sana ada manusianya. Hal ini mendorong semangat mereka dan mereka merayap ke arah dataran itu, kemudian meloncat turun di atas tanah yang rata. Dengan hati-hati mereka berjalan ke tengah menghampiri dua buah pondok sederhana yang modelnya sama dengan pondok-pondok tempat kediaman Oho Pangcu dan anak buahnya, bahkan dua pondok itu lebih sederhana lagi. Setelah dekat dan menghampiri pondok dari depan, tiba-tiba mereka berhenti dan cepat menyelinap di balik pohon. Mereka melihat seorang laki-laki tua sedang keluar dari pondok membawa setumpuk tanpa berisi benda-benda kecil seperti daun-daun kering, akar-akar dan buah-buahan kering. Laki-laki itu usianya sebaya dengan Oho Pangcu, hanya rambut dan kumis jenggotnya masih banyak hitamnya. Bajunya ringkas dan sangat sederhana, tanpa lengan sehingga lengan dan sebagian pundaknya tampak. Celananya hitam dan di bagian bawahnya digulung sampai ke lutut. Tiba-tiba kakek itu berhenti di depan pondoknya, kemudian dengan tangan kiri menyanggatumpukan tampah yang jumlahnya belasan buah itu, dia mengambil tampah teratas dengan tangan kanan dan sekaligus menggerakkan tangan, tampah itu terlempar ke udara dan berputar-putar seperti hidup tanpa menumpahkan isinya sedikitpun. Tampah pertama masih melayang-layang ketika tampah kedua, ketiga dan keempat menyusul sehingga dalam beberapa detik saja belasan buah tampah melayang-layang di udara seperti sekumpulan burung-burung mencari tempat bertengger. Kemudian tampah-tampah itu meluncur turun dan tiba di atas depan-depan yang dipasang di depan pondok sebagai tempat penjemuran, jatuh dengan lunak tanpa ada isinya yang terlempar keluar dan dalam keadaan berderet-deret rapi seperti diatur dan diletakkan oleh tangan yang tidak kelihatan. Bukan men Yeu Goan berbisik. Siaw Bwee diam-diam kagum sekali dan maklum bahwa kakek itu memiliki tenaga sin kang yang sudah dapat diatur sedemikian rupa sehingga tenaga loncatan tampah-tampah tadi pun dikendalikan oleh tenaga sin kang. Dan dia pun menduga bahwa tentu kakek itu sudah tahu akan kedatangan mereka, karena demonstrasi tenaga sin kang tadi tentu dikeluarkan hanya dengan satu tujuan, yaitu sengaja diperlihatkan orang untuk menggertak. Kalau kakek itu tidak tahu bahwa mereka datang dan hendak menggertak orang asing yang datang, perlu apa main-main dengan tenaga sin kang seperti itu? Maka ia bersikap waspada dan memandang kakek itu penuh perhatian. Kini di tangan kakek itu tinggal dua tampah lagi. Tiba-tiba kakek itu mengambil sebuah tampah, mengeluarkan suara bentakan nyaring dan tampah itu melayang berputaran menuju ke arah Siaw Bwee dan Yeu Goan dengan kecepatan kilat seperti seekor burung Garuda menyambar dua ekor domba. Selaka Yeu Goan berseru dan pemuda itu sudah mencabut pedangnya. Akan tetapi Siaw Bwee menyentuh lengan pemuda itu, kemudian darah sakti ini menggerakkan kedua lengan mendorongkan kedua telapak tangan ke atas, ke arah tampah yang luncur turun. Dia tidak berani memergunakan Jit Goat Sinkang yang belum dilatih sempurna itu, maka dia mengerahkan seluruh tenaga Sinkang yang ia latih di Pulau Es sesuai dengan ajaran Bu Kek Siansu dan petunjuk Suhengnya. Tampah yang sudah meluncur turun itu tiba-tiba terhenti, kemudian bergerak lagi, bukan ke arah Siaw Bwee, melainkan berputaran turun dan hinggap dengan lunaknya ke atas depan yang masih kosong, persis seperti lontaran kakek itu tadi, hanya kini tampah itu agak tergetar karena ada dua tenaga Sinkang Raksasa yang mengemudikannya dari arah berlawanan. Tahan dulu, lociampu Siaw Bwee sudah berseru dan melompat keluar dari tempat sembunyinya. Lompatannya seperti kilat karena dia mempergunakan gerakan kaki kilat sehingga tahu-tahu tubuhnya sudah muncul di depan kakek itu dalam jarak enam meter, terhalang di pan penjemur obat-obatan di atas tampah-tampah. Sejenak kakek itu memandang dengan alis berkerut. Matanya terbelalak penuh keheranan dan agaknya dia masih tidak mau percaya bahwa yang tadi menahan tampahnya, yang memaksa tampahnya itu melayang turun, hanyalah seorang darah remaja. Bagus. Coba engkau tahan ini serunya dan tampah terakhir yang berada di tangannya itu ia lemparkan ke udara, kini bukan dengan sebelah tangan, melainkan dengan kedua tangan. Kedua tangannya itu tetap terpentang karena dari kedua telapak tangannya meluncur hawa Sinkang yang mengemudikan tampah berisi bahan obat itu. Siau Bleh E maklum bahwa kakek itu kini mengerahkan tenaga Sinkang yang besar sekali karena tidak hanya tampah itu berputaran di udara, akan tetapi juga isinya ikut berputaran di atas tampah. Dan dengan menggunakan tampah menyerangnya, dia dapat menduga bahwa kakek itu menganggap dia dan Ye Ugoan sebagai orang luar yang lancang masuk, maka kini hendak mengujinya, bukan hendak menyerang dengan niat jahat, maka ia pun lalu mengerahkan kedua tangan diulur dan dikembangkan ke depan. Hawa Sinkang yang kuat meniup keluar dari kedua tangannya, membubung ke atas menerima tampah itu. Tampah yang berpusing di udara itu tiba-tiba berhenti dan mengambang di udara, seolah-olah terpegang tangan yang kuat, lalu perlahan-lahan tampah itu melayang kembali ke arah pelemparnya. Kakek itu terkejut sekali, lalu membusungkan dadanya, mengerahkan seluruh tenaga dan Siau Bleh E merasa betapa dari tubuh kakek itu keluar hawa yang panas sekali. Ia cepat mengerahkan Im Keng yang dingin untuk melawannya. Tiba-tiba hawa dari kakek itu berubah dingin pula, dan Siau Bleh E yang sengaja hendak menguji pula, segera merubah Sinkangnya menjadi Yang Keng. Tampah itu seperti hidup. Sebentar bergerak ke arah Siau Bleh E, akan tetapi hanya sebentar karena kembali terdorong ke arah si kakek. Dorong-mendorong ini terjadi beberapa menit lamanya dan akhirnya tampah itu terus bergerak perlahan, sedikit demi sedikit menuju ke arah si kakek yang makin terkejut dan memandang terbelalat. Akhirnya ia berseru keras melompat ke kiri dan menurunkan kedua lengannya. Tampah itu jatuh ke bawah, hancur dan isinya berantakan. Akan tetapi seperti tampah yang hancur bagaikan di remas-remas itu, isinya juga remuk pecah-pecah dan ada yang gosong seperti terbakar. Hebat! Wanita muda, dari mana engkau mempelajari Jit Goat Sinkang? Pertanyaan ini mengandung penasaran besar, seolah-olah menuduh Siau Bleh E mencuri ilmu itu. Siau Bleh E yang kini sudah dapat menduga bahwa kakek ini tentu memiliki ilmu Jit Goat Sinkang seperti yang dimiliki Ou Tang Cu, malah lebih kuat, segera menjura dan menjawab, Untuk menghadapi Jit Goat Sinkangmu tadi, aku tidak menggunakan Sinkang yang sama, orang tua. Tidak mungkin. Sinkang biasa mana mampu menghadapi Jit Goat Sinkang seperti itu? Yeu Goan kini sudah muncul dan meloncat dekat Siau Bleh E. Dia tadi menyaksikan adu tenaga Sinkang itu dan kekagumannya terhadap Siau Bleh E meningkat. Dengan sabar ia menjura dan mendahului Siau Bleh E. Loh Ciam Pual, sesungguhnya kami pernah mempelajari Jit Goat Sinkang dari Ou Pang Cu. Ahaha, tidak mungkin. Selain Ou Pang Cu tidak akan berani lancang menurunkan ilmunya kepada orang luar, Juga tidak mungkin kalau hanya murid-muridnya mampu mengalahkan kekuatanku. Dia sendiri masih jauh di bawahku, Ataukah, dia telah memperoleh kemajuan yang luar biasa sehingga muridnya saja mampu mengalahkan aku? Betapapun juga, dia melanggar dan harus dihukum. Ye U Goan terkejut dan cepat membela, Loh Ciam Pual, harap jangan menyalahkan dia karena Ou Pang Cu adalah gihu kami. Tidak ada salahnya menurunkan ilmu kepada anak-anak angkatnya sendiri. Wajah yang penasaran dan marah itu berubah. Ayuh, dia menjadi ayah angkat kalian? Betapa anehnya. Akan tetapi, tenaga Sinkang nona muda ini amat luar biasa, betapa mungkin. Harap Loh Ciam Pua tidak menjadi heran karena sesungguhnya, kepandayan nona KHU ini amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada kepandayan gihu sendiri. Dan kalau benar Loh Ciam Pua adalah suheng dari gihu, harap kau ketahui bahwa kami berdua sedang berusaha menyelamatkan gihu yang terancam bahaya besar di lembah di bawah sana. Apa? Apa yang terjadi? Orang muda, duduklah. Dan kau juga, nona yang amat lihai. Duduklah dan ceritakan semua. Apa yang telah terjadi di atas tebing, dan di bawah lembah sana? Yeu Goan dan Siaw Bue duduk di atas depan bambu, berhadapan dengan kakek itu. Lalu Yeu Goan menceritakan semua pengalaman mereka sejak bertemu dengan Oho Pangcu, mengobati luka ketua itu, dan tentang pemberontakan di atas tebing yang dipimpin oleh Ang Siu Tsai. Setelah mendengar penuturan itu sampai habis, kakek tadi menarik napas panjang. Hem, memang banyak resikonya menjadi ketua, tidak sebebas aku yang hidup seorang diri tanpa dibebani peraturan. Sute telah lancang menerima seorang asing seperti sastrawan siang itu, maka dia memetik buah dari tanamannya sendiri. Akan tetapi siapakah engkau orang muda yang pandai ilmu pengobatan? Aku sendiri senang dengan ilmu itu, maka kepandayanmu menarik hatiku, dan siapapula nona yang amat liha ini. Sukakah kalian memperkenalkan diri setelah mengetahui bahwa aku adalah suheng dari gihumu? Yeu Goan tidak berani lancang, maka dia menoleh dan memandang Siaw Bue. Bagi dia sendiri, dia tidak akan ragu memperkenalkan diri kepada siapapun juga. Akan tetapi Siaw Bue adalah penghuni istana Pulau Es, dan biarpun darah itu tidak pernah memperingatkannya, dia tahu bahwa gadis itu tentu akan merahasiakan Pulau Es dan keadaan dirinya. Akan tetapi Siaw Bue tersenyum dan mengangguk. Maka Yeu Goan lalu berkata, karena Lociampua adalah suheng dari gihumu, maka sepatutnya kalau kami menyebut supek kepadamu. Harap supek ketahui bahwa sahabatku ini bernama KHU Siaw Bue dan sebelum dia menjadi anak angkat gihu dia telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi karena Bue Moe ini adalah seorang di antara penghuni-penghuni istana Pulau Es. Seperti telah diduganya, kakek itu mencelat dari tempat duduknya, memandang Siaw Bue dengan metle, terbelalak, kemudian mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil menjurah, ayuh, mataku seperti buta tidak mengetahui orang pandai. Maaf. Siaw Bue cepat berdiri membalas penghormatan itu dan berkata sederhana, supek, mengapa begini sungkan? Yeutwako hanya pandai memuji setinggi langit padahal aku hanyalah seorang muda yang masih perlu menerima bimbingan orang pandai seperti supek. Dalam melatih diri dengan Jitgoat Senkang saja, dibandingkan dengan tingkat supek, aku belum ada sepersepuluhnya. Ayuh. Sudah lihai masih pandai merendah pula. Sungguh menakjubkan. Nona KHU, tanpa Jitgoat Senkang sekalipun Senkangmu sudah amat luar biasa dan aku tidak menjadi heran mengingat bahwa engkau adalah penghuni istana Pulau Es, murid langsung dari Bu Kek Siansu. Hebat, hebat. Dan engkau sendiri, orang muda, siapakah engkau? Aku bernama Yeu Goan, ilmu silatku yang kalah jauh kalau dibandingkan dengan kepandayan KHU Siaomoi ku dapatkan dari ayahku sendiri yang bernama Yeu Siaomoi, sedangkan sedikit ilmu pengobatan ku dapatkan dari kakekku, Yok Sanjin Songhai. Kembali kakek itu mengangguk-angguk kagum. Aku pernah mendengar nama besar ayahmu itu. Bukankah dia putra ketua Hong Sim Kaipang? Dan Yok Sanjin. Hem, siapa yang belum mendengar namanya? Ahaha, sungguh mengembirakan sekali bertemu dengan orang-orang muda keturunan orang-orang pandai, lebih-lebih lagi mengembirakan mendengar bahwa kalian adalah anak-anak angkat suteku. Ayuh, bukan main beruntungnya Ong Sute. Akan tetapi sekarang Gihu terancam bahaya, supek, kata Siaomoi. Kakek itu mengerutkan alisnya. Aku heran sekali. Biasanya Suheng kami, yaitu ketua lembah, adalah orang yang amat sabar. Ketahuilah bahwa dahulu, ketika Suhu Bu Teklojin datang ke tempat ini, dia mengangkat tiga orang murid. Pertama adalah Li Soan Hau yang kini menjadi ketua orang lembah setelah dia terkena pula penyakit kusta yang mengerikan itu. Murid kedua adalah aku sendiri. Namaku adalah Choa Leng Bu, dan berbeda dengan Suheng dan Sute, aku lebih senang hidup bersunyi diri di tempat ini, mengumpulkan obat-obat untuk kuberikan kepada anak buah Suheng di lembah dan anak buah Sute di atas tebing. Murid ketiga adalah Hau Sute sendiri. Setelah Li Suheng menderita penyakit kusta, dia menjadi penyabar sekali, bahkan tidak pernah keluar dari lembah. Sungguh pun amat mengherankan kalau sekarang dia menyuruh pembantu-pembantunya menangkap Hau Sute. Apalagi semua itu dilakukan tanpa memberitahu kepada aku. Hem, benar-benar peristiwa itu mencurigakan sekali dan agaknya perlu ku selidiki sendiri. Kalian jangan khawatir. Biarlah aku menyertai kalian turun ke lembah dan dari tempat ini memang ada jalan rahasia ke lembah yang lebih mudah dilalui. Tentu saja dengan kepandayan yang kalian miliki, tanpa melalui jalan rahasia itu pun kalian akan dapat mencapai lembah, akan tetapi selain hal itu akan makan waktu lama dan perjalanan yang sukar sekali, juga berarti kalian akan menjadi seorang yang melanggar larangan. Mari kita pergi sekarang sebelum terlambat, karena aku menduga bahwa seperti halnya di atas tebing, di lembah sana terjadi sesuatu yang tidak wajar. Sudah terlalu lama aku tidak pernah datang ke lembah atau ke tebing, obat-obat itu hanya diambil saja oleh anak buah yang disuruh sute atau suheng. Girang sekali hati kedua orang muda itu. Mereka segera mengikuti Chowaleng Bu pergi meninggalkan pondok dan menuruni tebing melalui jalan turun yang bukan merupakan jalan, melainkan rangkaian akar-akar dan batu-batu yang sengaja dibuat untuk jalan naik turun. Karena jalan ini tertutup oleh tertumbuhan, maka kalau tidak bersama kakek itu, tentu Xiaobwe dan Yeuguan tak mungkin akan dapat menemukannya. Jalan ini bukanlah jalan muda bagi orang biasa, akan tetapi bagi mereka bertiga merupakan jalan yang amat mudah, bergantung sana-sini, melompati sana-sini dan mereka dapat turun dengan cepat sekali. Dua orang muda itu merasa girang karena perjalanan kali ini jauh lebih mudah dan cepat daripada yang mereka lakukan kemarin. Tak lama kemudian mereka sudah mencapai lembah. Akan tetapi, begitu ketiganya melompat turun, mereka diserbu oleh belasan orang penderita kusta dan orang-orang penghuni tebing yang tadinya memberontak, juga tampak beberapa orang berpakaian hon yang ikut menyerbu. Mereka lah yang memberontak di atas tebing seru Yeuguan. Chua Leng Bu menjadi marah sekali. Ia melompat maju dan membentak, mundur semua. Apakah kalian tidak mengenal aku lagi? Akan tetapi orang-orang itu tidak menjawab dan terus menyerangnya. Keparat. Setan busuk, mana Suheng? Suruh dia keluar sebelum aku membunuh kalian semua, Keparat. Akan tetapi orang-orang itu telah menyerbunya dan Chua Leng Bu cepat menggerakkan kaki tangannya merobohkan dua orang penderita kusta. Akan tetapi mereka tidak mundur bahkan kini menerjang dengan senjata-senjata mereka. Tuaku, kita berpencar mencari Gihau Siobwe berseru sambil melawan pengeroyokan orang yang menjijikan itu. Karena tidak tahan harus bertanding melawan orang-orang yang begitu mengerikan, setelah mengelak ke sana sini, Siobwe melesat jauh dan mulai mencari Gihunya yang tertawan. Yeuguan mencabut pedangnya dan mengamuk bersama Chua Leng Bu. Betapapun juga, melihat bahwa tukang obat itu tidak mau menurunkan tangan membunuh orang-orang yang masih murid keponakannya sendiri, Yeuguan juga menggerakkan pedang secara hati-hati agar tidak sampai membunuh orang. Namun tingkat kepandayan orang-orang lembah itu tinggi dan dia pun seperti Siobwe, merasa jijik di samping rasa kasihan. Maka kini melihat Siobwe telah pergi, dia pun memutar pedang mencari jalan keluar dari kepungan, lalu melarikan diri ke depan meninggalkan Chua Leng Bu yang masih dikeroyok murid-murid keponakannya sendiri. Beberapa orang penderita penyakit kusta mengejarnya, termasuk seorang berpakaian hon yang menjadi kawan Ang Suyuchai. Yeuguan marah sekali terhadap orang ini karena dia tahu bahwa biang keladi semua keributan di tebing maupun di lembah ini tentulah Ang Suyuchai dan kawan-kawannya. Dia dapat menduga bahwa setelah gagal di atas tebing, Ang Suyuchai membawa kaki tangannya dan orang-orang tebing yang dipengaruhinya melarikan diri ke lembah. Hanya dia merasa heran, kenapa sastrawan itu dapat pula menguasai lembah. Karena marahnya, tiba-tiba dia membalik dan pedangnya menyambar ke arah orang hon yang ikut mengejarnya. Orang itu menangkis, akan tetapi tiba-tiba ia menjerit keras ketika tangan kiri Yeuguan berhasil menototnya, kemudian mengempit leharnya. Suruh mereka mundur sebelum kupatahkan batang lehermu Yeuguan mengancam dan memperkuat jepitan lengannya pada leher orang itu. Orang itu ternyata takut mati dan cepat membentak orang-orang penderita kusta untuk mundur. Di samping sifat pengecutnya, orang itu pun cerdik sekali. Agaknya semua kawan Ang Suyuchai cerdik-cerdik belaka. Orang ini maklum akan kelihayan si Yau Buwe dan si tukang obat, maka dia ingin memancing agar mereka itu berpencar sehingga lebih mudah dikuasai kawannya. Setelah semua orang penderita kusta mundur dan mereka membantu pengeroyokan kawan-kawan mereka terhadap Choa Leng Bu dan sebagian mengejar dan mencari si Yau Buwe yang melarikan diri, orang itu berkata, Mereka, ampunkan saya, Tai Hiap. Hem, manusia busuk. Karena engkau menuruti permintaanku, aku tidak akan membunuhmu, akan tetapi kau harus memberitahu kepadaku di mana Oh Pangcu ditahan. Diam-diam orang itu menjadi girau. Ah, kalau begitu cepat, Tai Hiap. Engkau bisa terlambat. Mereka, mereka tadi sedang menggiring Oh Pangcu ke tempat pembakaran mayat, hendak membakarnya. Apa Ye Ugoan terkejut sekali? Dia, dia, sudah mati. Tidak, Tai Hiap. Belum, akan tetapi tentu akan mati kalau kau terlambat. Mereka hendak membakarnya hidup-hidup. Keparat. Di mana tempat itu? Mari ku tunjukkan padamu. Awas kalau kau menjebakku, aku akan menyayat-nyayat tubuhmu menjadi lebih rusak daripada orang-orang yang dimakan kusta itu Ye Ugoan mengancam. Aku tidak menipumu, Tai Hiap. Ye Ugoan mengikuti tawanan itu sambil memegang lengannya. Mereka menuju ke bagian belakang lembah dan tiba di sebuah pintu di mana tampak anak tangga menurun ke bawah. Orang tawanan itu menuruni anak tangga, terus diikuti oleh Ye Ugoan dari belakang. Ketika tiba di sebuah tikungan, dengan kaget Ye Ugoan melihat pemandangan mengerikan di bawah anak tangga. Belasan meter di bawah tempat itu berdiri Oh Pangcu bersandar tiang, kedua tangannya di belanggu rantai baja yang panjang dan yang tergantung pada tiang itu. Kayu-kayu kering ditumpuk di sekitar tubuhnya dan beberapa orang penderita kusta telah memegang ngobor, agaknya mereka sudah siap untuk membakar kayu-kayu kering itu, membakar Oh Pangcu hidup-hidup. Cepat tangan Ye Ugoan bergerak dan tawanan itu berteriak, roboh dengan tulang pundak putus terbabat pedang. Ye Ugoan tidak mau melanggar janjinya. Dia tidak membunuh orang itu, hanya merobohkannya saja dengan mematahkan tulang pundaknya. Andai kata orang itu tidak menunjukkan tempat ini, dan andai kata tadi dia tidak berjanji, tentu dia akan membunuh orang ini dan kawan-kawannya yang telah mendatangkan kekacauan di tempat yang tenteram seperti di atas tebing dan di lembah ini. Lepaskan Oh Pangcu dengan suara nyaring Ye Ugoan membentak sambil melangkah turun melalui anak tangga. Enam orang penderita kusta itu menengok dan menjadi kaget. Juga Oh Pangcu menengok dan melihat Ye Ugoan, dia berteriak, Ye Ushichu, pergilah tinggalkan tempat berbahaya ini. Jangan memikirkan diriku. Tenanglah, Gihu. Aku dan Dwe Emoi, juga supek Chowalengbu telah turun ke lembah untuk menolongmu dan menghajar pemberontak-pemberontak laknat ini. Mendengar bahwa Suhengnya dan kedua orang anak angkatnya datang dan mereka telah tahu akan pemberontakan yang terjadi pula di lembah, wajah Oh Pangcu menjadi girang sekali. Ia berteriak keras, kakinya bergerak dan tumpukan kayu bakar di depannya itu terlempar ke kanan-kiri. Tiga orang penderita kusta yang memegang ngobor di tangan menyerang Oh Pangcu yang masih terbelenggu. Akan tetapi pada saat itu Ye Ugoan telah meloncat maju dan pedangnya berkelebat cepat membuat tiga orang itu terpaksa meloncat mundur dan membatalkan niatnya menyerang Oh Pangcu dengan api obor. Ye Ugoan kembali memutar pedangnya, mendesak orang-orang mengerikan itu mundur, kemudian secepat kilat pedangnya membacok rantai panjang yang membelenggu kedua tangan Oh Teng. Terdengar suara nyaring dan belenggu itu putus, rantai panjang itu kini tergantung di kedua tangan kakek itu yang segera meloncat ke depan dan membantu anak angkatnya menghadapi pengeroyokan enam orang penderita kusta. Kakek itu mengamuk dan memutar-mutar rantai yang tergantung di kedua tangannya, sedangkan Ye Ugoan menggerakkan pedangnya menghadapi enam orang yang bersenjata golok. Biarpun enam orang penderita kusta itu memiliki gerakan yang luar biasa cepat dan ringannya, namun mereka itu tidak dapat lagi mengerahkan simkang terlalu kuat karena tulang-tulang mereka sudah rusak dan rapuh. Maka amukan Oh Pangcu dan Ye Ugoan membuat dua di antara mereka roboh, sedangkan empat orang lain terdesak hebat. Gihu, kita harus cepat keluar dari sini membantu Supek dan Dwe Emoi? Baik, akan tetapi kita robohkan dulu empat orang pengkhianat ini. Mereka ini termasuk orang-orangnya Sastrawan Ang yang berhasil memengaruhi lembah dan mengobarkan pemberontakan, kata Oh Pangcu. Akan tetapi sebelum mereka berhasil merobohkan empat orang itu, dari atas muncul nebelasan orang lain, terdiri dari penderita kusta, beberapa orang bekas anak buah Oh Pangcu sendiri dan tiga orang Hon. Mereka itu datang dengan cepat lalu langsung mengeroyok Ye Ugoan dan Oh Teng. Kakek ketua Tebing itu menjadi marah sekali melihat bekas anak buahnya. Sambil memaki-maki dia lalu mengarahkan dua potong rantai itu ke arah bekas-bekas anak buahnya sehingga biarpun dia dikeroyok banyak lawan, dia berhasil merobohkan dua orang bekas anak buah dan juga muridnya itu dengan sambaran dua potong rantai baja, membuat pecah kepala mereka. Namun pengeroyokan itu benar-benar membuat Ye Ugoan dan Oh Pangcu terdesak hebat. Kepandaian orang-orang penderita kusta itu tinggi, gerakan mereka cepat, dan tiga orang Hon itu pun lihai sekali ilmu pedangnya. Mereka berdua dikeroyok di tempat yang sempit oleh belasan orang dan betapapun mereka mengamuk, dan berhasil merobohkan tiga orang lain, namun Ye Ugoan terkena tusukan pedang di paha kirinya sedangkan Oh Pangcu juga terluka oleh bacokan pedang yang dilawan dengan singkangnya, namun tetap saja membuat kulit punggungnya terluka dan mengeluarkan darah. Gihu, kita keluar Ye Ugoan berteriak sambil merobohkan seorang pengeroyok lagi dengan sebuah temdangan yang mengenai pusar. Tidak sudi lari sebelum membunuh iblis-iblis ini Oh Pangcu menjawab dan mengamuk lebih hebat. Bukan melarikan diri, melainkan mencari tempat luas. Hem, baiklah sambil berkata demikian, Oh Pangcu mencontoh perbuatan anak angkatnya, memuka jalan sambil memutar kedua rantai baja yang sudah berlepotan darah lawan, kemudian bersama Ye Ugoan dialari menaiki anak tangga itu, dikejar oleh sebelas orang lawan, sisa para pengeroyok tadi. Akan tetapi, baru tiba di tengah-tengah, dari atas muncul pula banyak orang musuh. Kini mereka berada di tengah-tengah, diketung dari atas dan bawah sehingga keadaan Oh Pangcu dan Ye Ugoan menjadi repot. Sementara itu, Xiao Buie yang pergi lebih dulu mencari Oh Pangcu, di mana-mana bertemu dengan orang-orang penderita kusta yang mengeroyoknya. Diam-diam Xiao Buie terkejut juga karena tidak mengira bahwa hampir semua anggota lembah itu agaknya telah dikuasai oleh Ang Siu Chai dan kawan-kawannya. Dia tidak tahu bahwa di antara mereka ada yang belum dapat dibujuk oleh Ang Siu Chai, akan tetapi mereka yang masih setia kepada ketuanya juga mengeroyoknya karena kedatangannya sebagai orang luar ternyata merupakan pelanggaran bagi para penghuni tempat itu, pelanggaran yang harus dihukum dengan kematian. Akhirnya Xiao Buie yang selalu dapat menghindari para pengeroyok itu tiba di depan sebuah pondok terbesar. Dia menduga bahwa tentu itu pondok ketua orang lembah. Ia pikir lebih baik menemui ketuanya untuk bicara secara terbuka mengenai hal ini dan minta kepada si ketua untuk membebaskan Ong Pang Chu yang dia masih belum temukan di tawan di mana. Kalau ketua lembah menolak, dia akan memaksanya. Ia pikir bahwa jika dia dapat menawan ketua lembah, tentu dia akan memaksanya menghentikan perlawanan anak buahnya, memaksanya membebaskan Ong Pang Chu. Akan tetapi, ketika tiba di depan pondok dia segera dikepung oleh belasan orang penderita kusta. Xiao Buie merasa ngeri sekali dan jijik bukan main menyaksikan keadaan para pengeroyoknya. Juga dia tidak sampai hati kalau harus membunuh orang yang tidak karuan bentuk tubuhnya ini, maka dia hanya memergunakan kelincahannya untuk mengelap dan hanya kalau terpaksa saja dia menggunakan pedangnya mendesak mundur mereka. Dia takut kalau-kalau dia akan bersentuhan dengan mereka dan takut kalau ketularan. Karena rasa jijik, rasa kasihan dan keraguannya ini, maka Xiao Buie tidak dapat segera membebaskan diri dari kepungan. Kiranya yang mengepungnya kali ini adalah pembantu-pembantu ketua yang memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi daripada anggota biasa. Nih hiap, tahan mereka tiba-tiba terdengar suara bentakan dan kiranya Coa Leng Bu sudah muncul di tempat itu. Kakek ini pun disambut serangan oleh empat orang penderita kusta. Seorang di antara mereka menggerakkan sebatang cambuk panjang. Cambuk itu mengeluarkan suara meledak, bagaikan seekor ular hitam yang panjang tahu-tahu telah melibat leher kakek itu. Kalian manusia-manusia gila Coa Leng Bu membentak, menangkap cambuk dan mengerahkan tenaga membetot. Orang yang memegang cambuk berteriak kaget, tubuhnya terbawa oleh sentakan itu dan terbanting ke atas tanah. Begitu terbanting, tulang-tulangnya yang rapuh tak dapat bertahan, maka dengan mengeluarkan suara berkertek mengerikan lengan kanannya putus, sambungan pundaknya terlepas dan lengan itu terpisah dari tubuhnya, tangan kanannya masih mencengkeram gagang cambuk. Coa Leng Bu menendang lengan itu dan kini cambuk itu berada di tangannya. Dia memutar cambuk, merobohkan tiga pengeroyok lain lalu ia berlari memasuki pondok. Siaw Bwe merasa ngeri dan jijik sekali menyaksikan peristiwa itu. Ia lalu meloncat tinggi melampaui kepala para pengeroyoknya dan berlari cepat memasuki pondok mengejar Coa Leng Bu. Ketika dia dapat menyusul kakek tukang obat itu, mereka menuruni anak-anak tangga di sebelah dalam pondok dan tampaklah oleh mereka pemandangan yang amat aneh. Ketua orang lembah berbaring di atas dipan, memegangi sebatang bambu berbentuk suling dengan tempat tembakau di ujungnya. Kiranya kakek ketua lembah yang keadaannya mengerikan itu sedang menghisap madat. Bau yang tidak enak menyambut hidung Siaw Bwe membuat darah ini berbangkis, muak dan hendak muntah. Ketua lembah itu sudah tua sekali, rambutnya jarang dan kepalanya botak, matanya cacat karena pelupuk matanya habis dimakan kusta. Hidungnya tidak berdaging lagi, hanya tampak dua lubang hitam, bibirnya peletak-peletot. Tubuhnya yang tidak berbaju, hanya bercelana hitam itu kelihatan kurus kering dan tangan kirinya yang membantu lengan kanan memegangi pipa madat itu hanya tinggal dua buah jarinya. Di dekat dipan berdiri seorang laki-laki yang bukan lain adalah si sastrawan Ang Ho Chi. Ang Suu Chai yang menjadi biangkla di segala kekacauan di atas tebing dan di lembah itu. Ang Ho Chi memegang sebatang golok dan dia membalik cepat ketika mendengar suara Siaw Bwe berbangkis tadi. Tar cambuk di tangan Choa Leng Bu meledak dan cambuk itu meluncur ke depan, ujungnya membelit tangan Ang Suu Chai yang berteriak kaget dan goloknya terlepas dari pegangan. Keparat si Ang, mampuslah Choa Leng Bu membentak. Sute, jangan kurang ajar kakek yang mengisap madat itu berseru, mulutnya menyemburkan asap putih ke arah muka Choa Leng Bu. Jarak antara dia berbaring dan tempat Choa Leng Bu berdiri cukup jauh, ada lima meter, akan tetapi asap itu bergulung-gulung cepat sekali menyambar muka Choa Leng Bu yang menjadi gelagapan dan terbatuk. Saat itu dipergunakan oleh Ang Suu Chai untuk menyambar goloknya karena tangannya yang terbelit ujung cambuk sudah terlepas ketika Choa Leng Bu diserang asap madat yang maunya memuakan itu. Setan tua, kau melindungi pengacau Siaw Bwe marah sekali dan sudah akan meloncat maju menghadapi ketua lembah yang amat lihai itu. Nihiyap, jangan Choa Leng Bu berseru sehingga Siaw Bwe menahan gerakan kakinya. Dia, Su Heng, telah terbujuk penjahat, ia lalu berpaling kepada Su Hengnya yang masih rebah di atas depan. Su Heng, insyaflah. Dia ini bukan manusia baik-baik. Dia telah mengacau tebing, kini dia mengacau lembah bahkan tentu dia yang membujukmu untuk mengisap racun itu. Choa Leng Bu, pergilah sebelum ku bunuh engkau kakek itu berseru. Jangan kurang ajar terhadap tamu dan sahabat baikku. Hayo pergi. Supek, kau hadapi manusia siang itu, biar aku yang menundukkan ketua lembah, bisik Siaw Bwe. Choa Leng Bu, tidak pergi juga engkau kakek itu kini bangkit duduk dan tangannya memegang sebuah bendera hitam kecil, bendera yang dahulu dilihat oleh Siaw Bwe dipegang penderita kusta untuk menundukkan Ong Pangcu. Melihat bendera itu, tiba-tiba Choa Leng Bu menjatuhkan diri berlutut. Teocu tidak berani membantah. Tiba-tiba Ang Su Yuchai yang melihat kakek tukang obat itu berlutut dan sama sekali lenyap sikapnya melawan, menggerakkan goloknya membacok sambil melompat ke depan. Teranggak pedang Siaw Bwe menangkis dan golok itu terpental, sedangkan tubuh Su Yuchai itu terhuyung. Tolong, Li Pangcu, perempuan siluman itu lihai sekali Ang Su Yuchai berseru minta bantuan ketua lembah. Akan tetapi Siaw Bwe sudah menyambar lengan Choa Leng Bu dan dibawa lari keluar dari pondok itu. Supek, mengapakah selemah itu melihat bendera itu? Bendera itu adalah peninggalan Suhu. Siapa yang memegangnya mempunyai kekuasaan seperti Suhu sendiri? Bagaimana aku berani melawan? Hem, kalau TWA supek sudah terpengaruh racun dan bujukan manusia si Ang, sebaiknya kita lekas menolong Gihu dan keluar dari neraka ini. Usulmu baik sekali, Li Hiap, biarpun menjawab demikian, namun sikap kakek tukang obat itu jelas membayangkan kedukaan hebat. Ketika mereka tiba di luar pondok, kembali mereka dikepung oleh para penderita kusta dan kawan-kawan Ang Si Yuchai. Mereka berdua melawan sambil melarikan diri untuk mencari Oupang Chu. Tentu dia ditahan dalam ruangan tahanan atau di tempat hukuman. Mari ikut aku Choa Leng Bu berkata sambil melawan para pengeroyok yang selalu menghadang. Mereka mencari-cari di seluruh perkampungan lembah itu tanpa hasil. Banyak sudah pengeroyok mereka robohkan, namun damdiam hati Siobwe khawatir sekali karena selain tidak dapat menemukan Gihunya, juga tidak kelihatan bayangan Ye Ugoan. Sute benar-benar kurang ajar. Ah ah ah, tidak ku sangka dua orang suteku semua menentangku ketua lembah yang sudah kekenyangan menghisap madat itu duduk sambil memijip-mijip kedua pelipisnya, tubuhnya bergoyang-goyang seperti orang mabok. Pangcu, orang-orang yang memberontak itu harus dihukum. Aku khawatir sekali kalau mereka berhasil mengacau kemudian merampas kitab-kitab yang amat penting itu. Pangcu berjanji untuk memperlihatkan kitab-kitab itu kepadaku. Bolehkah sekarang aku melihatnya Ang Suu Chai melangkah menuju ke sebuah kamar yang daun pintunya tertutup? Nanti dulu, si Chu. Tidak boleh orang lain masuk ke kamar itu kecuali aku ketua lembah sudah bangkit berdiri dan berjalan terpincang-pincang ke kamar itu, diikuti oleh Ang Suu Chai yang sudah memegang goloknya lagi. Selain kitab-kitab kuno simpananku yang tidak begitu penting bagiku, di sini ku simpan sebuah kitab yang amat penting dan yang kuanggap sebagai benda pusaka. Kitab itu adalah peninggalan suhu kepada kami. Kitab pelajaran Jit Goat Senkang tanya Ang Suu Chai dan matanya berapi-api penuh gairah. Jit Goat Senkang termasuk ilmu yang berada di dalam kitab itu. Masih ada ilmu-ilmu silat lain yang tidak dapat diturunkan kepada siapapun juga. Engkau amat baik kepadaku, si Chu. Maka aku tidak keberatan kalau engkau melihat kitab itu, akan tetapi tidak boleh dibaca atau dibawa pergi. Karena engkau seorang sastrawan, maka aku maklum bahwa engkau suka sekali melihat kitab-kitab kuno, mari masuk. Ketika memasuki kamar, ketua lembah itu terhuyung-huyung, kelihatannya lemah sekali. Diam-diam Ang Suu Chai menjadi girang karena dia tahu bahwa kakek ini telah mabok madat dan sebentar lagi, seperti biasanya, tentu akan tidak kuat bertahan dan jatuh tertidur nyenyak. Yang manakah kitab peninggalan lociampu butek lojin itu, Pangcu? Kakek itu kini sudah lenggat-lenggut dan beberapa kali menguap, kemudian ia hanya dapat menuding ke arah sebuah kitab yang dibungkus kain kuning, terletak di atas meja di sudut kamar, kemudian ia merebahkan tubuhnya begitu saja di lantai terus tidur mendangkur. Ang Suu Chai girang sekali. Cepat ia menghampiri meja di sudut itu, mengambil bungkusan kain kuning, membukanya dan setelah mendapat kenyataan bahwa kitab itulah yang dimaksudkan Li Pangcu, dia cepat melangkah hendak keluar dari kamar itu. Akan tetapi ketika ia harus melangkai tubuh Li Pangcu yang tidur mendangkur di atas lantai, dia berhenti dan melirik dengan sinar matah, tajam. Dia tahu bahwa kakek ini amat lihai, jauh lebih lihai daripada O Pangcu, maka kalau nanti terbangun dan melihat lenyapnya kitab dan mengejarnya, berarti dia akan menambah seorang musuh yang amat berat. Dia sedang tidur, mengapa tak kubunuh saja? Setelah berpikir demikian, secepat kilatang loci melangkah mundur, memegang goloknya erat-erat lalu mengayun goloknya itu ke arah leher kakek yang tidur pulas. Saking gugupnya, bacokannya meleset dan mengenai pundak Li Soan Hu, ketua lembah. Keok pundak itu putus berikut lengan kanan si kakek yang pulas. Akan tetapi metu angso lucai terbelalak dan mukanya menjadi pucat ketika ia melihat betapa luka di pundak itu tidak mengeluarkan darah dan si kakek masih enak-enak tidur mendangkur. Hal ini tentu saja membuat dia terkejut dan ketakutan, disangkanya kakek itu mempermainkannya, maka segera ia meloncat keluar kamar dan memasuki pintu rahasia di sebelah belakang pondok yang sudah dikenalnya, kemudian dia lari dari tempat itu, tidak mempedulikan lagi Siobwe dan kakek Obar yang masih mengamuk di luar. Pada saat itu keadaan Ye Ugoan dan Oupangcu sudah payah. Tubuh mereka sudah penuh luka dan mereka tahu bahwa dikeroyok dari atas dan bawah anak tangga, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Biarpun banyak pula pengeroyok yang mereka robohkan, namun karena jumlah mereka amat banyak, kedua orang yang sudah luka-luka ini mulai kehabisan tenaga. Jangan bunuh mereka, tangkap hidup-hidup teriakan ini keluar dari mulut Tang Suu Chai yang sudah tiba di tempat itu. Dia tadi menyaksikan betapa Siobwe dan Coaleng Bu nengamuk dengan hebat, maka ia menjadi khawatir sekali. Kalau tadinya dia dapat mengharapkan bantuan kakek ketua lembah yang liai, kini tidak mungkin lagi. Pula, benda yang dicarinya, yang membuat dia mengadakan pengacauan sampai berbulan-bulan di tebing dan lembah, kini telah tersimpan di balik jubahnya. Tugasnya telah selesai, kini tinggal mencari jalan untuk keluar dengan selamat. Melihat Oupangcu dan Ye Ugoan terkepung rapat, dia melihat jalan keluar itu, maka segera ia berseru agar menawan dua orang itu hidup-hidup. Betapapun juga, seruan ini menyelamatkan Nyawa Oupangcu dan Ye Ugoan. Para pengeroyok menubruk dengan nekat dan akhirnya mereka ditangkap dan ditotok sehingga lumpuh. Ang Hokci lalu mengumpulkan kawan-kawannya, yaitu orang-orang Hong yang datang bersamanya. Dia datang ke daerah itu seorang diri, tapi diam-diam kemudian disusul oleh 20 orang temannya. Akan tetapi sekarang teman-temannya itu hanya tinggal 5 orang saja. Selebihnya sudah tewas, sebagian besar tewas di tangan Xiao Buwe dan Choa Lengbu. Dengan cepat Ang Suu Chai mengempit tubuh Ye Ugoan dan seorang temannya membawa tubuh Oupeng, kemudian mereka bernah meninggalkan tempat itu melarikan diri melalui terowongan yang menembus di puncak tebing di daerah orang-orang liar anak buah Oupangcu. Xiao Buwe dan Choa Lengbu masih mengamuk, tidak tahu bahwa Oupeng dan Ye Ugoan sudah ditawan dan dibawa lari. Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring. Tahan semua senjata. Hentikan semua pertempuran. Mereka semua menoleh dan seketika pertandingan berhenti. Tak jauh dari mereka telah berdiri kakek Li Soan Hu, ketua lembah yang buntung pundak kanannya. Dengan tangan kiri mengangkat bendera hitam tinggi-tinggi, kakek itu ternyata tidak kehilangan suaranya seperti para penderita lain. Ia berkata, Ang Hokci manusia jahat, kitab peninggalan suhu dirampas dan dilarikan. Sute, lekas kejar setelah berkata demikian, kakek itu roboh pingsan. Biarpun luka di pundaknya tidak mengeluarkan darah, akan tetapi tentu saja dia menderita hebat sekali. Pucat wajah si tukang obat mendengar itu. Dia tahu kitab apa yang dimaksudkan, maka cepat ia berteriak, Hai, kalian orang-orang yang telah berdosa. Baru sekarang kalian tahu bahwa kalian telah ditipu oleh manusia siang itu. Siapa di antara kalian yang mengetahui di mana adanya bangsa itu? Beberapa orang penderita kusta menjawab sehingga terdengar suara gaduh tidak karuan yang tak dimengerti oleh siow bwe. Akan tetapi darah ini melihat wajah si tukang obat menjadi terkejut, alisnya berkerut dan wajahnya membayangkan kekhawatiran hebat. Lekas kejar, nih hiap. Apa sih artinya keterangan mereka? Si keparat itu telah merampas kitab peninggalan suhu, telah menawan Ong Sute dan Ye U Sucu dan mereka melarikan diri melalui terowongan yang menembus ke atas tebing. Celaka. Mari kita kejar siow bwe berseru dan dia cepat meloncat mengikuti Coaleng Bu yang sudah lari menuju ke terowongan rahasia yang merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan daerah lembah terpencil ini ke dunia luar melalui puncak tebing tempat tinggal Ong Pang Chu dan anak buahnya. Siow bwe dan Coaleng Bu terus melakukan pengejaran. Biarpun mereka berdua sudah tertinggal jauh, namun mereka dapat mengikuti jejak enam orang yang melarikan diri dan menawan Ye U Goan dan Ong Teng itu. Jejak mereka menuju ke kota Sian Yang. Ketika mereka tiba di luar tembok kota Sian Yang, mereka melihat Ye U Goan duduk termenung menghadapi sebuah kuburan baru. Ye U Tuwako. Ye U Goan melompat bangun dan memandang siow bwe dan Coaleng Bu dengan girang. Akan tetapi segera wajahnya menjadi muram ketika ia berkata, Bwe E Moi, Gihu telah meninggal dunia dan inilah kuburannya, ia menunjuk ke arah kuburan baru. Ketarat. Mereka membunuhnya siow bwe berteriak marah. Ye U Goan menggeleng kepala. Tidak, Bwe E Moi, Gihu tewas karena luka-lukanya, terutama sekali karena penyakitnya yang lama kambuh kembali. Di mana penjahat itu? Bagaimana engkau dapat lolos, Tuwako? Bwe E Moi, Supek, mereka itu ternyata bukanlah penjahat-penjahat, melainkan utusan-utusan rahasia dari pemerintah. Mereka membebaskan aku di sini untuk mengurus jenazah Gihu. Tadinya mereka menawan kami berdua hanya untuk menggunakan kami sebagai perisai ketika mereka keluar dari lembah. Mereka adalah orang-orang pemerintah dan aku sendiri telah melihat surat kuasa dan surat perintah mereka. Bahkan Ang Ho Chi itu adalah murid dari Bu Kok Tai, Kok Su Negara yang sengaja mengutusnya ke lembah untuk mengambil kitab peninggalan Bu Tek Lo Jin. Siapapun dia, jelas dia adalah seorang penipu, pencuri, pembunuh dan pengacau terkutu kata Choa Leng Bu. Ye U Tuwako, di mana mereka? Mereka memasuki kota Sian yang untuk menghadap Bu Kok Su yang kebetulan berada di kota itu. Aku ditinggalkan di sini untuk mengurus jenazah Gihu. W.E.Moy, setelah kita ketahui bahwa mereka itu adalah utusan-utusan pemerintah, perlukah kita melibatkan diri? Ye U Tuwako. Aku tidak peduli mereka itu utusan pemerintah atau utusan Raja Sorga maupun Raja Neraka. Yang jelas, mereka adalah pengacau-pengacau busuk yang telah menimbulkan malapetaka di atas tebing dan dilembah, dan mereka telah menyebabkan kematian Gihu, bahkan telah mencuri kitab peninggalan Bu Tek Lo Jin. Perbuatan mereka itu cukup bagiku untuk memusuhi mereka, tidak peduli mereka itu orang macam apa. Bagaimana dengan pendapatmu, Tuwako? Ye U Goan mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang. W.E.Moy, maafkan aku. Ayah bundaku dan kakekku telah memesan dengan sungguh-sungguh sebelum aku pergi merantau agar aku tidak melakukan perbuatan yang melawan dan menentang pemerintah, bahkan menganjurkan agar aku membantu pemerintah, menjadi pahlawan dan patriwak demi kepentingan tanah air dan bangsa. Karena itu, mana mungkin aku menentang mereka yang ternyata tidak membunuhku, malah membebaskan aku dan memberi surat perkenalan kepada komandan pasukan di Sianyang. W.E.Moy, harap engkau sadar bahwa mereka itu pun hanya petugas-petugas belaka, dan kalau kita memusuhi mereka sama artinya dengan memusuhi pemerintah. Mungkinkan kita memusuhi pemerintah yang berarti memusuhi bangsa sendiri? Siaw B.E. tersenyum pahit. Tuanku, banyak orang yang tidak tahu bahwa pemerintah tidaklah sama dengan bangsa. Jalannya pemerintahan berada di tangan raja dan semua pembantunya, dan justru pembantu-pembantunya yang menjadi pelaksana banyak sekali yang tidak benar dan jahat. Demikian jahat dan liciknya mereka ini sehingga orang-orang yang benar-benar berjiwa pahlawan dapat dianggap pengkhianat. Sedangkan pengkhianat-pengkhianat dan penjahat-penjahat macam orang Sianyang itu bisa saja dianggap pahlawan. Aku akan mengejar ke Sianyang, harus mendapatkan kembali kitab pusaka dan membunuh orang Sianyang. Apakah jiwi mau ikut soal engmu yang merasa tidak sabar mendengar perdebatan itu berkata dan meloncat ke depan meninggalkan mereka? Aku ikut, supek. Tuanku, apakah engkau mau pergi juga? Yeu Goan menggeleng kepala. Maaf, Bu E. Moi, aku tidak boleh melanggar pesan orang tuaku. Sayang sekali, tuaku. Nah, selamat berpisah setelah berkata demikian. Sekali berkelebat siau Bu E. telah lenyap dari situ, pergi menyusul Coalengbu yang sudah lari menuju ke pintu gerbang kota Sianyang. Yeu Goan duduk termenung dan berkali-kali menarik napas panjang. Ia merasa seolah-olah semangatnya terbawa terbang melayang bersama siau Bu E. Akan tetapi dia mengerahkan kekuatan batinnya dan akhirnya dia dapat melihat bahwa memang sebaiknya lah demikian. Dengan perbedaan paham ini, yaitu tentang pengabdian terhadap pemerintah maka tercipta jarak antara mereka yang akan meringankan penderitaan hatinya akibat cinta gagal. Seperginya siau Bu E, dia merasa hatinya kosong dan seperti dalam mimpi, Yeu Goan mengeluarkan sebuah sampul surat yang ia terima dari Ang Siu Tsai. Surat perkenalan untuk komandan pasukan pengawal kota Sianyang, di mana dia akan bekerja dan mendapat kesempatan membuktikan dirinya untuk pemerintah seperti yang dianjurkan oleh orang tuanya. Dengan adanya pekerjaan itu, dia akan lebih sibuk setiap harinya sehingga akan terhibur dari luka hati karena berpisah dari siau Bu E. Setelah hari hampir gelap, barulah pemuda yang patah hati ini bangkit meninggalkan kuburan mendiang Ong Pangcu dan melangkah perlahan-lahan menuju ke tembok kota Sianyang yang sudah tampak dari situ.